5 Cara Mengatasi Lovebird Galak Dengan Mudah Lovebird peliharaan anda galak? Mungkin saja lovebird tersebut mengalami overbirahi atau terlalu sering dimainkan sehingga membuatnya terlalu aktif. Bahkan lovebird akan menggigit dan seperti ingin menyerang siapapun yang mendekatinya. Ada beberapa cara mengatasi lovebird galak yang bisa anda terapkan. Tips yang dapat dilakukan bagi anda yang lovebirdnya galak yaitu melakukan perawatan atau pemeliharaan dengan benar. Lovebird galak akan jarang berbunyi lagi akibat overbirahi atau salah dalam perawatannya. Berikut adalah beberapa cara yang harus diketahui dan bisa dicoba untuk mengatasi masalah lovebird yang galak. 1. Memberi pakan yang sesuai Sebaiknya, pemberian ekstra fooding untuk meningkatkan birahi lovebird dikurangi atau dihentikan sementara. Hal tersebut dilakukan agar lovebird tidak bertambah galak. Maka yang perlu diberikan adalah makanan ekstra fooding untuk menurunkan birahi. Contoh pakan yang bisa digunakan untuk menurunkan birahi lovebird yaitu daun kemangi dan mentimun. Pakan alami penurun birahi lovebird tersebut sangat mudah didapatkan. Selain pakan alami, vitamin khusus juga dapat diberikan. Misalnya seperti vitamin natural overbirahi untuk menurunkan birahi pada lovebird. Untuk pakan utama pengganti ekstra fooding, anda bisa menggunakan milen putih secukupnya untuk menyeimbangkan asupan nutrisi pada lovebird setiap harinya. 2. Mengatur Mandi Lovebird Proses pemandian lovebird juga harus diperhatikan. Memandikan lovebird terlalu sering akan membuat birahinya turun akibat sering kedinginan. Banyak ahli menyarankan untuk memandikan lovebird dengan air dingin dari lemari es untuk mengatasinya. Namun jangan sampai salah meseting atau malah bisa menyebabkan lovebird mengalami sakit akibat terlalu sering mandi. Untuk menurunkan birahi, mandikan lovebird dengan frekuensi sering. Anda bisa memandikan 3 kali sehari pada waktu pagi, siang, dan sore. Atau bisa memandikan sebanyak 4 kali ditambah pada malam hari. Namun anda tetap harus menyesuaikan dengan kondisi lovebird. 3. Mengatur Tingkat Birahi Solusi tempat yang wajib dilakukan sebagai cara mengatasi lovebird galak adalah mengatur tingkat birahinya. Lovebird yang galak, ganas, dan agresif bisa disebabkan karena birahinya tinggi sehingga birahi perlu diturunkan. Pemberian pakan ekstra fooding penurun birahi dapat diberikan. Selain itu, anda perlu mengontrol stres pada lovebird. Jangan sering dijahili oleh tangan dan jangan terlalu kasar saat merawatnya. Namun, tidak selalu lovebird yang galak disebabkan oleh birahi yang terlalu tinggi. Ada juga faktor penyebab lain seperti adanya penyakit yang menyerang, lovebird yang stres, dan tidak nyaman. Ciri lovebird yang verbirahi yaitu bisa dilihat dari seringnya turun ke dasar sangkar, menggigit dan menyerang, mengepakan sayap, ngaruji, dan kebiasaan gesek tangkeringan. 4. Memperhatikan Penjemuran Lovebird Kegiatan penjemuran pada lovebird penting dilakukan. Keuntungan menjemur lovebird yaitu bermanfaat bagi proses pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, reproduksi, dan tingkah laku serta kondisi fisik dan mental lovebird tersebut. Penjemuran bisa dilakukan setelah anda selesai memandikan lovebird. Namun, jika lovebird galak, penjemuran setelah mandi sangat tidak disarankan. Menjemur lovebird biasanya dilakukan pada pagi hari antara pukul 7 sampai 10 pagi, baik setelah mandi atau tidak mandi. Penjemuran juga dapat dilakukan di sore hari antara pukul 3 sampai 4 sore. Ada yang cukup menjemur lovebird selama 15 sampai 30 menit saja. 5. Memberikan Adaptasi Pada Lovebird Lingkungan tempat tinggal juga dapat menjadi penyebab lovebird menjadi galak. Misalnya terlalu banyak burung di sekitarnya, sehingga membuat kondisi sekitar menjadi bising. Maka dari itu, jangan meletakkan lovebird terlalu berdekatan dengan burung lainnya. Hal itu dapat menyebabkan lovebird over mirahi dan bisa mengalami stres. Anda juga dapat melakukan penjinakan pada lovebird. Penjinakan ini dengan cara mengenalkan lingkungan tempat tinggal lovebird. Cobalah untuk membiasakan lovebird berada di tempat yang tenang, memberikan pakan dengan tangan Anda dan merawatnya dengan baik dan benar. Itulah beberapa cara mengatasi lovebird galak yang bisa Anda terapkan di rumah. Yang paling penting, jangan pernah membuat kondisi mental lovebird menjadi tambah daun, karena hal tersebut akan membuat lovebird semakin galak. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Majalah Lovebird Selamat menikmati 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 Selamat menikmati